saya cuet ya iyalah kan anda penyebabnya oke assalamualaikum what's up and welcome back tutorial berjumpa lagi di channel setel mamung so di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jindak jinduk menggunakan aplikasi elik mozen yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya dan untuk semua banyak kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas oke tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi elik mozennya kemudian tap icon plus lalu pilih aspek resio yang 9 banding 16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam lalu buat proyek langkah selanjutnya masukkan audionya terlebih dahulu silahkan tap icon plus kemudian pilih audio dan jika sudah kalian masukkan audionya disini kita cari letak bitnya ya tandai dengan cara tap di bagian detik-detik bitnya seperti ini oke silahkan tandai di detik-detik berikut ini jika sudah kalian tandai disini kita masukkan mentahan videonya terlebih dahulu tap icon plus kemudian pilih media dan untuk bahannya kalian tinggal download aja di kolom komentar yang paling atas ya oke jika sudah kalian masukkan mentahan videonya disini paskan ke detik 06 banding 02 ya atau ditanda yang pertama lalu masukkan fotonya silahkan fotonya disini panjangin 5 kotak ya guys ya 1,2,3,4,5 paskan ke detik 08 banding 16 untuk menambahkan foto berikutnya disini kalian lakukan hal yang sama seperti tadi panjangin durasinya 5 kotak ya 1,2,3,4,5 seperti ini dan foto yang terakhir panjangin sesuai lagunya oke jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang ditambahkan tadi ya guys ya silahkan fotonya disini pangkas bagi 2 seperti ini di bagian awal pergantian fotonya disini tambahkan efeknya pilih efek tambahkan efek pilih di bagian distortion atau warp kemudian pilih ubin di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali pilih efek tambahkan efek pilih di bagian move atau transform kemudian pilih ombang ambing di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90 frekuensinya ubah menjadi 1,0 di bagian magnetor ubah ke 0 tambahkan kunci letakkan di akhir dan di awal kita buat menjadi 200 ya untuk kurvanya silahkan buat seperti ini pilih efek tambahkan efek pilih di bagian move atau transform kemudian pilih ayun di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 1,15 di bagian sudut 1 ubah ke 0 tambahkan kunci letakkan di akhir di awal kita buat menjadi negatif 3,0 di bagian sudut 2 ubah ke 0 tambahkan kunci letakkan di akhir dan di awal kita buat menjadi 2,5 kembali pilih efek tambahkan efek pilih di bagian blur lalu pilih buram gerak dan untuk efek buram geraknya biarkan seperti ini ya guys ya langsung saja tambahkan efek pilih di bagian warna dan cahaya kemudian pilih paparan atau gamma di bagian paparan atau gamma tambahkan kunci letakkan di akhir di awal kita buat menjadi 1,20 dan kurvanya silahkan atur seperti ini pilih efek tambahkan efek pilih di bagian move atau transform kemudian pilih pemindahan aja oke di bagian efek pemindahan aja untuk magnitude nya disini ubah ke 0 tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat menjadi 32 kemudian kita geser ke bagian sudut ya disini tambahkan kunci letakkan di awal di akhir kita buat menjadi 0,40 silahkan fotonya disini gandakan ya guys ya dan kita buat efek bayangannya tap ikon tumpuk 2 lalu pilih gandakan 1 layar kemudian klik foto yang diatasnya pilih move and transform dan pilih ikon yang nomor 3 tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir besarkan fotonya terserah kalian mau berapa ya jika sudah kembali lalu pilih di bagian blending and opacity tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat 0 oke silahkan efeknya disini kalian salin pilih titik 3 lalu pilih salin efek lalu kita geser ke bagian awal pergantian fotonya disini tempelkan efeknya dan fotonya disini gandakan tap ikon tumpuk 2 pilih gandakan 1 layar untuk foto yang diatasnya kalian tinggal besarkan seperti tadi ya pilih move and transform dan pilih ikon yang nomor 3 tambahkan kunci letakkan di awal di akhir besarkan sekitar 11,5 foto kemudian pilih blending and opacity tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat 0 ya guys ya oke silahkan untuk di bagian awal pergantian fotonya kalian buat seperti tadi ya oke jika sudah kita geser ke bagian bass kecilnya nah disini fotonya kita zoom terlebih dahulu ya guys ya klik fotonya pilih move and transform dan pilih ikon yang nomor 3 tambahkan kunci letakkan di awal dan kalian geser ke tanda berikutnya disini besarkan fotonya terserah kalian mau berapa geser ke tanda berikutnya besarkan lagi di akhir kita kembalikan lagi ke asalnya oke dan untuk hurfanya silahkan buat seperti ini jika sudah kalian zoom disini tap icon yang pertama ya silahkan fotonya geser ke bawah terlebih dahulu seperti ini lalu tambahkan kunci sesuai dengan tandanya dan kalian geser ke bagian tengahnya silahkan fotonya posisikan ke tengah lagi geser ke bagian tengahnya kunci yang kita buat tadi disini fotonya kita posisikan ke tengah lagi kemudian kita atur hurfanya seperti ini oke lalu kita pangkas fotonya sesuai dengan tandanya kemudian tambahkan efeknya pilih efek tambahkan efek pilih di bagian distorsi atau warp dan kalian pilih ubin di bagian ubin aktifkan mirrornya kembali pilih efek tambahkan efek pilih di bagian move atau transform kemudian pilih ombang ambing di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90 frekuensinya biarkan 2,0 dan di bagian magnet itu ubah ke 0 tambahkan kunci letakkan di akhir ya di awal kita buat menjadi 1,50 kemudian kurvanya kita buat seperti ini pilih efek tambahkan efek pilih di bagian blur lalu pilih buram gerak atau mesin blur di bagian buram gerak ubah turnnya menjadi 1,50 silahkan efeknya disini kalian salin ya lalu tempelkan ke foto yang sudah kita zoom tadi untuk di bagian foto berikutnya kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi ya guys ya disini fotonya kita zoom terlebih dahulu jika sudah kita zoom disini kita atur posisinya type icon yang pertama fotonya kita geser ke bawah terlebih dahulu kemudian tambahkan kunci sesuai dengan tandanya geser ke bagian tengahnya kunci yang kita buat tadi disini fotonya posisikan ke tengah lagi ya guys ya lalu fotonya pangkas sesuai dengan tandanya kemudian tempelkan efeknya oke untuk di bagian foto berikutnya kalian tinggal samakan seperti di awal tadi ya guys ya dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini dan kalian tinggal simpan ya guys ya dengan cara type icon panah yang di pojok kanan atas kemudian export sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi kalian jangan lupa like, komen, share, and subrek dan juga aktifkan tombol notifnya oke untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum